Wow! Halo guys, bersama gue Randy VZ di game SimCity 5 Indonesia guys Oke, kita kembali lagi di SimCity kita di episode ke-7 berarti guys ya Dan di episode ke-6 kemarin kita ada bangun, ada kita ada buat satu recycle bin guys Bukan recycle bin, salah Recycle... Apa ya namanya? Gue lupa Pasti itu kita bikin tempat sampah yang bisa didaur ulang lagi guys Cuman masalahnya kemarin itu Gue gak ngerti cara ngedaur ulangnya itu gimana temen-temen Nah, ya mungkin temen-temen yang tau mungkin bisa membantu saya ya kan Oke temen-temen, jadi sebelum kita mulai game ini Gue mau minta tolong ke kalian untuk bantu super channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya guys ya Dan jangan lupa komen-komen temen-temen ya Karena gue tuh menemukan dikit banget komen-komen yang membantu gue di game SimCity ini coy Padahal gue tuh ngarep banget dari kalian semua gitu kan Oke guys Sekarang kita coba ngecek dulu nih Tadi disini ada upgrade Oh ini belum di upgrade anjay Perasaan gue udah upgrade deh guys Jadi 30... Oke... Kok City Hall-nya marah Perasaan gue kemarin sempet 35 ribu Dan tembus 30 ribu residencial Dan itu udah bisa ke-upgrade coy Cuma ini kok 16 ribu di upgrade lagi ya guys ya Gue... Aneh gitu kan Ya udah gak apa-apa lah ya Nah ini temen-temen Departemen-departemen ini lagi-lagi gue tuh gak ngerti gimana Ya kenapa gitu Kalau misalnya gue tambahin ini karena gue punya ini di tempat kota lain gitu Apakah gue harus bangun lagi satu disini atau biarin aja di tempat di kota lain satu aja cukup gitu Nah itu makanya gue tanyain ke kalian semua Dan... No recyclables production stop Nah kenapa ini Ya emang gak ada di ini sih cuman Ya itu tadi kenapa gak ada barang yang masuk di recycle gitu guys Dan oh iya temen-temen Untuk kota ketiga itu gue gak ada nemuin komen untuk kasih nama Jadi silahkan temen-temen semua kasih nama kasih komen ke gue ya guys ya Untuk nama di kota ketiga kita Oke coy So ini apa ini Kok ada gambar sapinya anjay Worried about crime gitu katanya gitu guys Oke ini BTW kantor polisi Kayaknya disini bakalan coba gue ganti Ganti yang main gede kali temen-temen ya Ini udah mulai pada macet-macet Kemarin juga di kota kedua udah mulai macet-macet parah Dan gue sampe sekarang itu gak nemuin dimana temen-temen Ya Wanjai pokoknya ya Nah ini Kantor polisi dimana aja ya Oh disini satu Terus disini satu coy Ini apa ini mobil polisi coy Bukan ternyata ya Oke ini BTW ini yang gede bukan Bukan coy ini yang friends biasa malah ya Gue bakalan coba ganti sama polis pre Prek Prek Precing Ya itulah pokoknya ya Susah banget temannya anjay Oke Dan ini patrolnya Patrol ratenya every 60 minutes guys Jadi selama 60 menit dia patrol Kalau yang ini 30 menit dia patrol gitu Nah ini patrol juga Juga 60 menit coy Jadi kita bakalan coba ganti yang ini Dan dia bakalan naikin Medium weight land value nya oke Kita nanti coba Pake ini Kita delete dulu yang itu coy Ini mahal juga harganya pak 95 ribu guys Buset ya Kita pause dulu Ini kita hancurkan Friends police station And then Kita bakalan coba bangun yang Gede Polis preing Oke Nah yang ini aja kita taruh disi belah sini coy Bada Langsung kayak ke cover semua gitu boy Ya kan Ini kita tambahin dulu coy Waduh lengkap banget ini Lengkap banget guys Kalian liat menunya dibawah Oh my god Oke kita pasang dulu ini Tanda Emblemnya Police dispatch tower Dispatch ini untuk apa ya The further you sign goes The better Use the dispatch tower To help your patrol cars Oh ini katanya Biar lebih cepet gitu guys Kalo pake ini gitu kan Oke Lebih ngedetectnya lebih cepet coy Itu nanti buat tempat helikopter ya Kita taruh ini disini aja coy Oke Dan ini Patrol car lot Jadi isinya langsung 6 coy Langsung 6 Every 30 minutes ya Wow Crime prevention center Waduh Police helipad Nah ini belum semua nih Ini kenapa belum ya Have municipal or international airport Oh Gue harus punya airport dulu coy Oke Dan jailnya disini mahal banget ya Sumpah disini mahal banget 700 Per jam anjay biayanya Astaga Coba kita cek disini 50 Jail Cukup gak 50 Anjay ya Oke ini gue tambahin patrol car dulu coy Disini coy ya Boom Langsung jadi 2800 dong guys Ini kayaknya jail cells Ini gue tambahin satu aja deh guys Karena Jaga-jaga juga temen-temen Ya takutnya Nanti kriminal di kota kita itu makin banyak coy Nah ini guys ya Untuk memperkecil Pengeluaran ya temen-temen ya Wah ini Para ininya pada keluar gitu Banditnya Kriminalnya gitu Ini Commit crime looking for hideout Eh ntar ketangkep sendiri dia gak apa-apa Diamin aja itu ya guys ya Ehm Kita mulai jalanin lagi Dan kayaknya gue bakalan ngehapus Ehm Police Police station yang ada di deket-deket Deket-deket sini coy Ehm Mana ya Mana ya Mana ya Ke covernya dikit banget sampai sini Dan yang ini Mana ya temen-temen ya Gak ada coy Jauh gitu ya Emang jauh kali ya Berarti cuman dikit nih Police station disini Oke No problemo Nah guys Ini rencananya sih Rencana ya Rencana gue itu gue mau hapus Ehm Gue mau hapus apa namanya Industrial zone disini Supaya gak kebanyakan kerjanya Pekerjanya ya Jadi Nanti Pekerjanya gak kepecah-pecah coy Jadi misalkan disini Disini gak isi 300 Karena belum penuh Terus udah ngisi yang disini 300 juga coy Ini kayaknya gue bakalan hapus beberapa yang disini Kayaknya map yang disini Kita hapus Jadi nanti fokusnya Fokusnya cuman sampai Di yang disini Jadi pegawainya Karyawannya semuanya jobnya Fokusnya sampai disini coy Ini kita hapus 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 juga Hapus juga Hapus juga Ini kayaknya park ini juga gak guna disini coy Kita hapus Oke Kok langsung minus 1600 coy Texasnya langsung Langsung habis gitu ya guys ya Wanjai Tapi seenggaknya kalo ini berjalan sih Kalo ini berjalan semua ya Karyawannya Hah Kok masih ada coy Kalo karyawannya pada berjalan disitu coy Wait guys Kalo karyawannya berjalan disini ya temen-temen ya Nih Kalo karyawannya disini nih Nih Masuk semua disini Otomatis kan Ini jalan nih ya Apa namanya Industrialnya Otomatis nanti Ya nambahin pemasukan kita juga sih harusnya Oke Dan ini kayaknya sudah aman semua Freak selling Nah ini needs worker ini Harusnya sih pada masuk kesini coy ya Oke guys Nah disini ini rencananya Bakalan gue bangun university Cuman Kayaknya gue bangun disini nih University tuh kalo gak salah tuh besar banget ya Waduh ini parah banget coy Parah banget coy Minus uang kita nih Kayaknya gue harus naikin residential zone lagi nih Disini nih temen-temen Ya kayaknya gue harus naikin lagi disini Residential Dan Omega ko udah gue non-aktifkan Oh headquarter juga gue non-aktifkan Karena ini Working sih coy Cuman franchise hournya ini gak ada disini Kayaknya Gue matiin dulu aja kayaknya guys ya Ya kita matiin dulu Karena Omega ko kita disini juga gak gerak coy Percuma kalo Omega ko headquarter kita Jalan gitu coy Nah ini seenggaknya meminimalisir pengeluaran Terus Ini masih bekerja gak sih Masih Ngeproduksi 108 ton Per jam Per harinya ya coy ya Oke guys Kita coba tes university Karena gue mau ngeupgrade beberapa gitu Disini High school udah Terus Museum And then public library Ini buat nge Buat nge-resist Land value doang ya Community college Increase tech level Of nearby Industrial buildings Ini nanti aja Dan gue university Ya Bentar nih Gue bingung nih University kayaknya deh ya temen-temen ya Luas gak sih Wah Gede sih guys Ini university coy Seharusnya sih gue tempatkan Di tempat yang Luas juga guys Sebenernya bisa disitu sih Cuman itu bekas ini guys Jadi gak bisa coy Adakah tempat lagi Yang masih bisa gue Buat University Ini pada kemakan semua Sama power plant coy Bentar Listrik kita Ada yang baru gak sih Nuklir ya Cuman ya Gue emang butuh ini sih temen-temen Solar power plant sih Ini kriminal Kenapa ini coy Kenapa ini Has upper hand Ini gara-gara kemacetan Pas sini Jadinya Polisi-polisi kita itu pada Kesusahan coy Polisi-polisi pada Kesusahan ya Emang harus pake Helikopter nih Oke Kita cari dulu tempat Buat university Temen-temen ya Nah temen-temen Gue ada ide Kenapa gak Universitinya kita taruh disini aja coy Ya dekat Sama yang namanya Apa tadi Lel kereta Dan juga bekas Gue pasang Oil mining disini Oke kita coba Ya disini Kita pasang Universitinya Dan Oh my god Man Oh my god Nah ini temen-temen Ya jadi disini tuh Kayak ada divisi-divisinya juga coy Jadi universitas Universiti tuh ada divisi-divisinya juga Temen-temen ya Nih Tuh kan Jadi kayak ada School of Business And then ada School of Engineering Terus ada School of Law Terus ada School of Medicine Terus ada School of Science Juga disini Nah ini adalah Mempengaruhi semua Yang bakalan kita buat nanti coy Jadi kayak School of Engineering Ini berkaitan dengan Mesin-mesin Temen-temen ya Jadi Mereka tuh bisa Ngedapetin Hasmat Garage Di Fire Station Ya terus Kalau yang bisnis Ini Gue kurang tau Karena disini Oke Get your students Down to business When attended by students Increases commercial profit Across history Nah ini Kalau misalkan kita Kita pakein School of Business Itu pendapatan kita Bisa naik coy Komersial kita naik Bisa Jadi yang toko-toko itu Pendapatannya bisa naik coy Oke Terus School of Law Disini Crackdown criminal coy Jadi Lower rehabilitasi time Jadi kayak Yang orang-orang udah Ketangkap kan Di rehabilitasi tuh Nah itu Dikurangin waktunya Oke Jadi memperkecil Kriminal juga Seharusnya sih Nah ini School of Medicine When attended by students Reduces the chance The Sims Nah jadi Ngurangin Para Penduduk kita Itu dari penyakit Dari sakit-sakit Itu pada kurang Oke School of Science Disini Untuk Menaikin High Tech Industrial Profit In City Waduh Guna-guna semua Sebenernya ya Ya kita coba Pasang ini dulu deh Lambangnya Di depan gitu Ini dormitorinya Muat berapa nih coy Nah gak ada sih Seribu students Di kelas Ini untuk Nge-upgrade ini Have more university students Attent per day Research upgrade Oke jadi Kita harus naikin dulu Orang manusia-manusia Yang kuliah coy Baru kita bisa Nge-unlock ini Nanti baru bisa research Eh research Gak bisa ya Nah ini yang gue bilang Tadi coy Research ini nih Vertical Turbin Terus ada Gen 2 Termal Reactor Terus ada Neutron Reactor Koal Generator Ini pada untuk Yang listrik-listrik Juga guys Surgical Center Detektif Wing Gitu Nih semuanya Di research disini coy Cuman membutuhkan Kayak gini Membutuhkan School of Science Ini gue sebenernya Butuh nih power plant Ini nih guys Ya Cuman kita harus Bikin School of Science Dulu disini nih Nah ini 40.000 Dan ya Karena Yang attend dikit ya Yang datang ke kelas Masih sedikit Jadi ya Belum bisa coy ya Semoga ente paham ya guys ya Oke So temen-temen Disini Coba kita cek dulu Pekerjanya masih 300 400 300 Nah ini Seenggaknya tadi Dari seratusan Bisa naik ya Lumayan coy Ini close nih Kalau misalkan Dia gak close aja Ya kemungkinan Bisa juga guys Jadi profit buat kita ya Oke And then Gue mau ngecek disini dulu Populasi kita Detail disini Commuting in Ya Unemployed 0 Disini Available job Jadi 8.900 Itu sebelumnya Belasan ribu deh Kalau gak salah 14.000 Kalau gak salah Gila ya Banyak banget ya Oke temen-temen Commuting in ya Bentar-bentar Gue mau ngecek dulu Commuting in Ada 200 orang Yang dateng kesini coy Berarti gue harus Buat lagi temen-temen Ya orang-orang Yang bisa Kerja disini Guys Gitu ya Jadi orang-orang Yang land value nya Level 1 coy So kita mau mampir dulu Ke kota kedua kita Renzi City Oke Kita mau ngecek Aduh guys Disini kemacetannya tuh Tingkatnya separah apa sekarang Karena itu bener-bener Parah banget terakhir coy Edun parah Sumpah guys Nah disini Pemasukannya 2400 Ya lumayan sih temen-temen ya Nah disini Kita ada produksi Koal Full storage coy Sedangkan disini Oh Oke Disini pekerja Cuman 2 coy Ya Nah ini pekerjanya Pada kehabisan semua Disini guys Ini kita Hapus aja Upset we need workers Pada need workers guys Emang gue tuh harus Menciptakan ya Satu daerah Khusus Yang level 1 Semua coy Ya Satu level 1 Semua Gila Emang nih Oke ini Katanya kepenuhan Jadi mereka gak bisa kerja lagi Dan Gak ada storage Disini Gak ada storage Kayaknya gue harus bikin Shipment Disini guys Untuk trade Trade-tradenya Mana trade Trade-trading Disini Nah trade depot Gue disini Untuk Apa namanya Buat Nyimpen koal Disini guys Gue harus buat disini Koal-koal-koal Koal-koal Kurang duit Anjay Kurang duit Yaudah lah Gak apa-apa lah Kita kerjain dulu Yang ini Sambilan kita Ngebikin Tempat lagi Cuy ya Buat Apa namanya Anjay Macet kali Ini Sumpah Buat Land value Yang level 1 Astaga Ini parah banget Guys Sumpah Parah banget Ini loh Parah banget Loh Sumpah Disini juga Guys Ini kayaknya Gue upgrade Dulu deh Jadi High density Ini udah Ini high density Juga Gila Mau ke pabrik aja Jalannya macet parah Anjay Pulang dari pabrik Juga macet parah Puset Tuh Ini tuh parah banget Guys Kemarin gue tuh udah mikir-mikir Gimana caranya buat Nggatasin macet ini Ternyata Emang gak nemu Temen-temen ya Sulit Emang Mau dialihin kemana juga Udah susah ini Udah pusing Bener gue Anjay Anjay Oke Kita bakalan bikin lagi Temen-temen disini ya Nah ini nih Salahnya gue nih Gue bikinnya kekecilan coy Ini gue buat pake dirt dulu disini Wait Bentar Kita cek dulu sebelumnya Nah ini segitu ya Batasnya udah bener ya Temen-temen ya Kita bakalan buat lagi disini Kayaknya gue bakalan bikin jalan satu arah deh kesitu Oke Guys Nih Nih udah sampe di Kota Cebong City kita ya Dan ternyata Emang ada kemajuan sih guys Disini ada Wah kok jadi gede begini Jadi teke level 3 Penuh anjay Ini gue baru liat guys Sumpah Ini gue baru liat Oke Aneh paham disini guys ya Jadi Disini temen-temen Kalau misalkan Teke level 3 gitu ya Teke level 3 itu Lebih membutuhkan Dikit job Yang land value nya level 1 coy Jadi dia kebanyakan Ke yang level 2 dan level 3 pak Jadi kalau misalkan kita Di land value kita disini Banyak yang level 2 dan level 3 temen-temen ya Otomatis semuanya keisi Kesini nih guys Waduh Ini Mantap juga ini Kalau bisa sih Ubah semuanya nih Jadi level 2 level 3 coy Mantap ya Nah ini sedangkan yang ini Pada attack level 1 nih Nah gue juga bingung Kenapa ini bisa jadi attack level 3 Gue juga bingung Tiba-tiba Menadak upgrade sendiri tadi guys Ya Dan disini guys Kalau kita liat disini Tadi jobnya ada 266 ya Yang kerja disini Dan sekarang jadi 314 coy Berarti kan ada kemajuan nih ya Tuh 378 526 Kalau kita cek disini sih guys Commuting in nya Dari luar itu Masuk 727 Tadi kalau gak salah tuh Sempat seribu lebih loh Yang masuk kesini guys Mungkin gara-gara ini ke upgrade ya Ini nge-upgrade Jadinya Jadi ininya apa namanya Level 1 ini pada dibuang gitu Karyawannya tadi Sebenernya pada banyak sih Yang datang kesini gitu guys Kita cakep ya Dan tapi disini masih minus Budget panel kita coy Ini kok garbage kita Pada matot pak 0 ini pak Tapi disini udah Nge-produksi sih guys Udah mulai nge-produksi Material sih ini Tuh Udah Bisa siap dijual sih Harusnya Ini kenapa Pada Gak ngambil-ngambilin cuy Wadaw Ini sayangnya tuh masih minus guys Jadi gue gak berani gitu Dan Disini sih pada Kok close Need worker anjay Nah disini tuh pada komplainnya Wadaw Apa lagi nih Kebakaran lagi nih Worker lagi nih Padahal tadi Workernya udah Udah mantep sih guys Jadi udah pada masuk sih Dari luar Tuh Commuting ini Di 1100 kan Jadi banyak Nah temen-temen Disini komplainnya We need somewhere To ship Our freight Dan Ya kayaknya disini Bakalan kita tambahin lagi Disini depot Khususus Untuk Apa namanya nih Untuk penjualan gitu guys Freak disini Ini udah Udah gue buat kan Udah gue buat coy Nah ini Freak rail terminal Freak truck garage Freak shipping warehouse Coba gue tambahin yang ini Ini gede juga sih 400 per jamnya Tapi mudah-mudahan Dengan ini Kita bisa Nyuplay juga Ke Tetangga kita coy Mudah-mudahan ya guys ya Ini kita gue taruh disini aja Terus untuk ngambil Freak truck garagenya Kita taruh juga coy Disini coy ya Supaya Supaya ada yang ngambilin guys Ya Jadi bisa diproduksi Kesini nih Jalannya gitu ya Ini gue taruh dulu juga Jalannya disini guys Sep Hidden city Cannot draw road Through place buildings Gitu Anjay Kenapa ya Kalo gue bikin melengkung Coba Eh salah anjay Gak bisa ya Kayaknya emang udah Batasan sampe sini aja Gitu Batasan sampe sini Kayaknya gitu ya Emang ya Dan tadi di Waduh kok minus 3100 Cuy Kenapa ini Ada apa ini Oh ini Pajaknya tiba-tiba hilang Gara-gara ini kebakaran Anjay Atau ini Building Ngeupgrade ke level 3 coy Kalo dia ngeupgrade ke level 3 sih Kita Diuntungkan sekali ya Ini minusnya parah banget Tapi Dan ini kenapa ini Atau mungkin gara-gara macet kali guys ya Gara-gara macet Jadinya pada Gak bisa ngambilin Aduh Meldah kan Jadi pada gak bisa ngambilin Apa namanya Barang-barangnya disini guys Gue bingung juga nih Kayaknya sih iya sih Gara-gara Gara-gara macet Truknya pada gak bisa kesini coy Wadaw ya Ini kita hapus dulu deh Ini gue belum buat fire station yang gede disini Karena tadi ini masih minus Belum berani saya pak ya Dan kayaknya ini pada ngeupgrade Oh bener kan Pada ngeupgrade Ke tag level 3 semua guys Mantul ya Mantul Dan oh iya tadi University Kalo gak salah sih Udah Udah bisa keupgrade Ini udah bisa keupgrade Kita upgrade dulu University nya Oke Terus kita Bapak kita lihat Students nya jadi 2000 coy Jadi 2000 Per kelas gitu ya Jadi kita sudah bisa menambahkan Divisi-divisinya Atau kelas-kelas school of business Atau apa gitu ya Gue lebih prefer di kota ini Gue penasaran sama engineering Sama science sih guys Science itu gue butuh Buat Pasang yang Solar power Yang gak gitu gede coy Kalo misalkan gue ngambil school of engineering Gitu ya Ini buat Hasmat juga coy Large fire station juga Kayaknya kita coba Science dulu aja guys ya Kita coba High science Disini kita buat coy Waduh Ini rumahnya kegusur nih Mau gak mau nih Disini gak bisa Disini kejauhan anjay Disini gak bisa Disini Yaudah deh gak apa-apa Dari seberang aja deh ya Di ujung-ujung gini Oke Universitasnya jauh Jalan kaki gitu Dan kita seharusnya Sudah bisa research Waduh tambah gede coy Anjay Nih kita research dulu Solar Concentrate Solar arraynya coy Oke Aduh salah kan Dan kita coba liat Pemasukan kita Kenapa minusnya jadi parah Sekali nih coy Omega ko kita malah Gak ada Gak ada keuntungan apa-apa Gara-gara Oil kita Habis Oilnya habis Oilnya habis Aduh Dan ini masih nge-upgrade Seharusnya kalo sudah selesai nge-upgrade Dia bakalan Bayar pajak lagi coy Aman Dan disini ya seperti biasa Kasus polisi Gara-gara macet nih guys Gue bingung banget nih Gara-gara gue buat slotnya Parah banget ini Sumpah Sumpah gue buat slotnya Parah banget anjay Ini harusnya gue 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 hapus aja kali ya guys ya Gue hapus gitu ya Yang tengah-tengah ini gitu Coba deh gue hapus deh Takutnya gara-gara Kebanyakan jalan coy Gue hapus dulu deh ya temen-temen Nanti biar dia bangun sendiri lagi Demi deh Demi Biar dia ngebangun ke sebelah sana Gitu jalannya gitu ya Aduh Pusing Giba nih Kalo begini nih Banyak lampu merah nih Banyak simpang soalnya coy Ini macet gitu kan Atau gak Yang ini hapus gitu ya Ini hapus Supaya Masuknya dari sebelah sana Dan sebelah sini gitu Coba hapus 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 Jadi pintu masuknya cuma di ujung-ujung doang gitu Nih Tapi jadinya parah juga ya Bingung jadinya gue Ketukupret emang Ini udah pada ngebangun lagi coy Dan industrialnya udah pada level 3 Yang ini masih level 1 nih kayaknya Tuh masih level 1 gak apa-apa deh Yang penting yang ini dulu level 3 coy Jadi workernya juga aman Nah ini Arson in progress Ini Arson Tengnaon Dari tadi Arson itu apa Oke jadi dia butuh pekerja coy Disini kita coba cek pekerja kita Commuting ini udah pada banyak Dan Unemployednya udah pada banyak Yang ini sekarang ya Yang level 1 nya ya Jadi sekarang yang Level job yang banyak itu level 2 Sama yang level 3 coy Gara-gara Ini tadi nih Kayak kira ini tadi nih Ini jadi level 3 jadi gede semua coy Astaga Ya bosku ya Wadaw Ini bentar deh Gue cek researchnya ini Researchnya kita gak tau Selesainya kapan 0% researchnya dia bilang Wait coba gue cek dulu disini Kayaknya gue sekarang Kekurangan yang namanya Level 3 dan level 2 guys Dan pemasukan kita akhirnya bertambah 657 dollar 377 Lumayan lah jadinya gak minus lah Intinya gak minus aja gitu ya Aman kalau gak minus mah Ya Oke Ini kayaknya juga Macet ya Kayaknya gue bakalan hapus Jalan yang disini Ya jalan yang disini Gue hapus Berjalannya masuknya panjang kesini Terus kesini Dan kesini aja Oke Boom Boom Dan gak harusnya sih gak ngaruh sama Ini kita ya Sama industrial kita ya Harusnya ya Eh cancel dulu salah pak Oke Dan ini udah gak ada macet coy Aman Sentosa ya Gue tinggal penuhin yang sebelah sini nih Ntar bakalan bangun apaan disini ya Oke Dan ini udah pada ngebangun juga Oke Udah pemasukannya normal lagi coy Astaga Ini pak parah banget Sumpah Parah banget ini disini Gila pak Edun Sumpah disini Macet banget Ini lampu merah simpang tiga Ini apalagi rumah kecil-kecil Not enough room Kutu putret Aduh Kesel sendiri jadinya gue Kalo udah ngeliat macet-macet kayak gini guys Soalnya polisinya jadi terhambat Terus juga firetrucknya juga jadi terhambat Ini nih yang bikin jadi tingkat kriminal tuh naik Dan juga tingkat kebakaran juga naik coy Wadaw Aduh pak Sumpah pak Ini kalo gue bikin yang tempat keluar Gimana ya Disini ya Khusus tempat keluar aja gitu disini Coba ya Baru gak sih ini Ini kita bulldoze dulu Bulldoze Oke terus kita bikin yang Ini nih Highwaynya level 1 nih Nah kok begitu Mengsong-mengsong Anjay salah pak Ini yang lurus Nah Gitu kan enak Tinggal keluar semua kesini Dan gak ada yang ribet masuk dari sini Ngantri kesini gitu kan Ini langsung lurus-lurus aja gitu kan Lampu merah lurus-lurus gitu kan Nah ini juga permasalahan sih disini guys Aduh nanti deh Untuk jalanan yang macet Gue perbaikinnya nanti Pass off record aja Lampasin untuk sejauh ini Kota kita sudah aman coy Sekarang tinggal membutuhkan Yang namanya level 2 dan level 3 Sekarang level jobnya ya Buset ya Kalian lihat sendiri sekarang Sekarang kita kekurangan pekerjaan Untuk semua level wealthnya coy Mantul nanti gue benerin semuanya deh Pass off record Jadi yang di record yang penting-penting aja coy Oke Lelah juga anjay men begini Ini abandon nih Kenapa nih Too much crime katanya gitu Ini abandon juga nih Building fire nih gara-gara Suram gara-garanya macet Temen-temen ya Oke pemasukan udah 1100 Mantul Dan kayaknya di next episode Kita bakalan Buang water Kok gue ngebeli water gitu ya Untuk apa gitu Dan ya kayaknya di level Eh di level lagi Di next episode Gue bakalan ngebuat Satu kota Khusus kota hiburan Kayaknya di kota ketiga Itu temen-temen ya Dan jangan lupa buat dikasih nama Sekali lagi dikasih nama ya Dan terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton Episode hari ini cukup sampai disini Cukup melelahkan Ya kan Dan terima kasih buat temen-temen Semua yang udah nonton Yang udah support channel ini Dengan cara like, comment, dan subscribe Oke So see you in the next episode guys Bye